Hai cofrens, pada soal disebutkan bahwa gambar berikut yang bukan merupakan grafik dari suatu fungsi adalah titik-titik. Maka caranya adalah, di setiap gambar pilihan, akan kita buat garis-garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Lalu, jika garis tersebut memotong grafik tepat satu titik, maka grafik tersebut merupakan fungsi. Lalu, jika garis tersebut memotong dua titik atau lebih, maka grafik tersebut bukan merupakan fungsi. Yang pertama, untuk pilihan A, kita gambarkan garis-garis vertikalnya. Lalu kita lihat, garis vertikal itu tepat memotong grafik di satu titik. Maka, untuk pilihan A, grafik tersebut merupakan fungsi. Selanjutnya, untuk pilihan B, kita gambarkan garis vertikal. Lalu, kita lihat, garis vertikal tersebut ada yang memotong grafik fungsi di lebih dari satu titik. Artinya, grafik pada pilihan B bukan merupakan fungsi. Selanjutnya, untuk pilihan C, kita gambarkan garis vertikalnya. Kita lihat, grafik dan garis vertikalnya tepat memotong di satu titik. Artinya, pilihan C merupakan grafik fungsi. Lalu, untuk pilihan D, kita gambar garis vertikalnya. Lalu, kita lihat, semua garis vertikal tersebut tepat memotong grafiknya di satu titik. Artinya, grafik pada pilihan D merupakan fungsi. Kesimpulannya, gambar berikut yang bukan merupakan grafik dari suatu fungsi adalah pilihan B. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.